Halo Bang, kata beragam non-formal dalam paragraf di atas adalah, nah, kata non-formal berarti dia tidak ada di KBBI. Tidak kira yang mana yang ada di KBBI? Kecuali, pasti ada, sedangkan ada, supaya juga ada, misalnya ada. Nah, ketimbang. Ketimbang dalam klaim kelima ini digunakan untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga kata yang seharusnya digunakan adalah dibandingkan. Sedangkan ketimbang ini merupakan bahasa sehari-hari yang biasa kita dengar dalam percangkapan non-formal. Sehingga kata beragam non-formal yang ada dalam teks ini adalah ketimbang pada klaim yang lain jawabannya. Tetap semangat dan sampai jumpa.